pada saat ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengendapkan air untuk air alkohol kita dimana air ini berasal dari sumur ya dari sumur gali cuara kalian lihat ini langsung dari sini kawan-kawan ya Nah langsung saya ya cukup lah untuk satu galon nah ini dia kawan-kawan ya ini benar-benar dari sumur ya ini soalnya kalau air ini tidak kita endapkan kemudian kita langsung masukin dalam akuarium yakin dan percaya ikan akan mati dan stres ya menunggu air penuh di galon maka saya perkenalkan juga ini adalah mesin air airator yang saya pakai untuk mengendapkan air tersebut nah kemudian ini karena ada dua ada dua lubang oksigennya maka saya jadi satu dan jangan lupa untuk memakai batu gelembung nah ini kalau kita langsung saja maka udara tidak akan menyebar kemana-mana nanti di dalam galon tersebut makanya kita harus pakai batu gelembung ini lah batu gelembungnya ya nah ini dia kawan-kawan ya tadi air yang kita isi di dalam galon sudah penuh bisa dilihat ya nah ini cukup lah untuk air akuarium kita mungkin kalau kita ganti satu kali seminggu ya setelah setelah itu barulah kita pasang airatornya miryarkan ya ini sudah terpasang ini berarti disini keluar air kawan-kawan ya sorry keluar udara disini nah setelah itu baru kita masukin ke dalam nah itu dia nah secara kalian bisa lihat ya itu di dalam nah bila mana bila mana kita tadi tidak memakai batu gelembungnya maka udara tersebut tidak akan menyebar kemana-mana alangkah baiknya kalau udara kita yang masuk itu lewat mesin air atau menyebar kemana-mana sehingga hasilnya memuaskan ya Nah itu kawan-kawan ya ini ya minimal kita kalau mengendapkan seperti ini yang minimal satu hari satu malam itu sudah cukup alangkah baiknya kalau misalnya dua hari atau lebih lebih lama lebih bagus lagi nah setelah airator kita sudah masukin di dalam galon tadi berarti oksigen akan terpenuhi di dalam air tersebut terakan melaksanakan pengendapan sehingga jajat yang berbahaya akan menguap dan keluar dengan di-detralisir oleh oksigen dan oksigen tersebut sangat cukup untuk kebutuhan ikan nah untuk tambahan reakan juga jangan lupa untuk memberikan obat ini ini namanya metline blue metline blue ini kita bisa-bisa beli di toko akuarium Nah apa gunanya ketika air yang ini tadi berasal dari sumur ya berarti otomatis ini airnya ini bisa dikatakanlah kurang bagus lah ya mungkin ada kuman yang bisa berpengaruh pada kecetan ikan kita makanya metline blue ini kita masukin ke dalam eh akuagalon tadi agar lebih bersih ini tetapi masukin secukupnya nah ini kalau kawan-kawan tahu kita masukin cukup dengan dua botol saja barangkali kalau kawan-kawan atau rekan mau lebih jelasnya nanti kalau misalnya membeli rekan bisa membaca cara pemakaiannya ya ini dia rekan-rekan ya kita coba masukin ini tadi saya seperti yang saya katakan adalah dua botol ini metline blue ini adalah untuk membasmi penyakit atau infeksi sekaligus untuk mengobatin ikan yang sakit di akuarium kita makanya sangat cocok sekali apabila metline blue ini kita campur dengan air telah kita endapkan yang telah kita tambahkan oksigen nah setelah itu telah kita udah masukin maka langkah selanjutnya adalah ini saya sudah buat tutup ini ini gunanya apa Nah untuk hari pertama itu kita jangan tutup karena biarlah dia menguap nanti kalau misalnya sudah eh malam malam nanti ini karena pagi malam nanti baru kita melaksanakan penutupan ini tapi kalau untuk siang biarkanlah dia untuk menguap ini rekan-rekan inilah air yang telah kita endapkan selama dua hari nah sekarang kita coba lihat bagaimana hasilnya kita coba tuangkan dalam akuagelas nah ini dia airnya nanti kita akan coba bedakan dengan air yang dari sumur ini kita akan melakukan melihat perbedaannya nah sekarang kita lihat perbedaannya dengan kita memberikan latar belakang putih ini air yang telah kita endapkan ini adalah air yang dari sumur jadi perbedaannya jelas terlihat di sini nah ini dia perbedaannya dari kamera langsung kelihatan apalagi dengan kasat mata yang ini adalah air yang telah kita endapkan dan ini adalah air yang langsung dari sumur jadi perbedaannya jelas terlihat di sini setelah sudah hasilnya seperti ini dua hari baru kita masukin di dalam aquascape atau aquarium kita kita akan bertukaran air dengan menggunakan selang kita akan bertukaran air dengan menggunakan selang kenapa kita pakai selang agar tidak bikin hancur yang ada di dalam aquascape kita kita akan bertukaran air dengan ikan 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 juga nah berikutnya juga ketika kita mengisinya selalu kita peris selang ya kita isi sampai dengan mata setelah Terima kasih telah menonton